halo 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 balik lagi di game Seven diselesaikan Grand Cross kali ini bakal melanjutin lagi untuk tupai sekarang floor 3 yang sebelumnya floor 2 udah selesai dan akhirnya ini konten pertama gua untuk floor 3 ya eh karena timnya udah enak juga langsung aja disini floor pasifnya ya pasifnya untuk pasif pertama itu menurut gua mana aja kalau pasif 1 bebas cuman yang di pasif ini yang agak ribet kalau kalian dapat pasif yang pertama waduh ini cepet banget dia ulti ya karena meningkat satu poin kalau gua mendingan ngurangin ultimate gua aja lah ya tim gua aja daripada dia gitu karena ultimate nya si rata stok ini di pasif 3 bakalan jadi batu untuk di pasif pasif 1 sama pasif 3 ultimate jadi batu ya atau petrify ya langsung aja disini bakalan gua mulai ini gua dapet pasifnya lumayan bagus ya pasif 2 nya yang ini 2 ini pasif 1 nya yang tangan jadi bagus untuk awal-awal di floor 3 oke next ini oke ini dia untuk tupai floor 3 kira gua konten ini kayaknya yang kedua kali apa tiga kali ya gua sampai floor 3 yang sebelumnya Diamond King Elders cuman belum direkam Oke jadi kalau misalnya disini gua ngejelasin ada yang kedikit kesalahan dari pasif sama gimmicknya mohon di ditambahkan aja di kolom komentar karena gua nggak terlalu paham juga ya sedikit nggak paham gua cuman apa mamam gua sedikit Oke jadi untuk diawal disini gua ngejar ultimate nya Elizabeth untuk gimmick di pasif 1 floor 3 ini kalian harus ngasih debuff 3 sih ya kayak bleed shock sama poisson biar dia ke tempat asal dia mati itu di sebelah kanan kalau pasif 1 ya di sebelah kanan yang kalau misalnya kalau kita mau pindahin itu harus pakai bleed ya itu ke sebelah kanan kalau udah di sebelah kanan yang ke sebelah kiri dan tengah itu harus mati batang kayunya baru dia efek immortal nya bakalan hilang oke jadi disini untuk di awal gua bakalan ngejar atau matiin ya yang di sebelah kiri dulu nah enaknya traktor meldas demik di awal atau pas yang kalau babnya sedikit itu kurang demiknya kurang banget jadi ya beginilah TM cuman enak itu pasifnya untuk mengurangi demiknya jadi lebih tebel lebih survive juga gua lebih suka dong apa-apa lama yang penting survive dan udah pasti berhasil gitu eh ini yang gua suka dari Elizabeth Uldef ya dia ngincer mulu oke Oh ya untuk masalah pindahnya itu tadi kan yang gua bilang kalau kalian mau pindahin tupai ke tempat favorit yang sebelah kanan itu kan katanya harus debuff debuff apa tiga-tiganya gua coba sih emang yang benar cuman ada satu lagi yang biar dia pindah itu harus pakai ultimate ya tapi kalau ultimate ini 50-50 50 banding 50 kadang-kadang pindah kadang-kadang enggak gua pernah soalnya yang padahal gua harapin pindah dia enggak terus enggak gua harapin pindah dia malah beneran pindah begitu ya ultimate Elizabeth yang ngerang pun bisa juga berpengaruh ya Nah ini yang gua suka dari alih-alih getrater meloda skill area nya itu bisa eh ini apa bisa ngapas debuff nah nih kalau misalnya jadi gue ultimate dua kali nah gua ngasih debuff sama sekali si tupai nah kalian bisa lihat nih nah dia pindahkan tapi dia kadang-kadang pindah kadang enggak kalau ultimate jadi ultimate itu 50-50 menurut gua yang gua pahami ya ini gua pahami begitu karena pindah kadang-kadang enggak nah kalau misalnya dia udah pindah ke tempat favorit gua gua saranin kalian tahan untuk ulti sama debuff ya debuffnya tapi jangan kasih ke dia kalau debuff single target ke yang tengah enggak papa jadi jangan kasih debuff poisonnya si Valenti kasih bleednya aja apa enggak debuff Valenti yang shock boleh dan tahan kalau ada ultimate ya gua takutnya nanti bakalan pindah udah pindah bisa jadi itu enggak pindah-pindah karena gua udah beberapa kali tech ya karena gua biar pahami gimik-gimiknya kadang-kadang suka ngepindah kita udah kita udah ultimate terus udah kasih debuff yang tiga itu kalau udah tinggal dua nih kadang-kadang dia pindah kadang-kadang enggak jadi kalian hati-hati aja jadi kalau dia udah tempat favorit intinya atau tempat yang beneran dia harus mati itu wajib eh kalian tahan kecuali isi yang batang pohon tengah ini sudah mau mati kalian langsung libas pakai ultimate oke ini sambil nge-stack dia ada itu ya debuff abu-abu yang menurunin stat tuh ya nah itu udah ada dua rangkap ini efek immortality-nya masih ada ya ini pas sesatu ada agak lama emang yang nggak gua suka juga ini ultimate-nya ya petrify swear deh kalau Demon King Melodes emang nggak khawatir ya sama petrify masalah staknya juga ngambar masalah kalau TM kan bermasalah banget kalau bau-bau banyak kena petrify atau jadi batu itu bakalan kehapus semuanya jadi dmg amplifinya tidak kerasa tuh ya dmg single target juga kerasa kalau Demon King Melodes tetap kerasa ya karena memang dia pasifnya kan mantep lah intinya cuman untuk survive satu tim itu kurang sekali jadi bisa jadi yang lainnya mati Demon King Melodes sendiri yang keras jadi ini rekomendasi banget sih untuk TM oleh relic buat kalian yang sudah oleh relic dibawah CC 10 juta kayaknya bisa ini juga masih kewalahan karena emang gue belum terlalu paham nah ini gue yakin kayaknya mati ya ini gue yakin kayaknya mati jadi gua langsung libas pakai ultimate aja nih terus aku milih aja daripada ultinya punya si Valenti ya Mendingan Demek Rilisa Valenti dibanding ultimatenya serius ini oke mati ya Nah kalau udah yakin mati kayak begini enggak papa pakai ultimate sama debuff all target ya karena udah tinggal sisa dia sendiri Nah untuk sendiri disini sih gampang kalian kalau bisa kalian cari RNG lah Nah untuk jaga-jaga ya untuk jaga-jaga kalian dipasang satu ini simpan kartu kalian yang shock poisson sama blitz ya block senia sama si Valenti sisain skillnya jangan sampai dipakai kalau dipakai yang kalau misal ada lebih aja kalau ada lebih baru dipakai di fase satu yang penting tiga skill itu simpan buat jaga-jaga kalian biar di fase dua lebih tenang ya dia langsung ke tempat asal dia mau mati tempat favorit lah Bang dia bisa ngasih pindah ke kiri ke kanan gitu ke tengah lagi bisa ya dia bisa kalau kita salah 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 aja jalan udah kita ngasih debuff sembarangan kasih ultimate sembarangan itu udah bisa terjadi kesalahan inget ya kalau ngasih debuff sama debuff nya debuff random ya debuff nya cuma satu sama ultimate itu 50-50 50-50 itu kalau nggak salah ya kalau misalnya kesalahan ya kalian tinggal chat di kolom komentar aja ya karena yang gua pahamin itu dan gua bisa tembus gitu yang gua pahamin itu bisa tembus dan jeleknya itu disini gua tidak kasih kartunya Meliodas banget sih ya kalian bisa lihat ampas banget serius kalau seampas-ampasnya eh si dia mungkin Melodas dia tetep di make-nya mantep ya walaupun rank satu misalnya dia pasifnya udah nyala cuman kartu skill agak ada tapi kan selanjutnya bisa walaupun skill rank 1 rank 1 atau rank 2 kan lumayan di make eh nah ini yang gua suka itu sekali tanking statnya menurunnya drastis di Elizabeth udah kena petrify plus malah fashion ya takin ga ada damage-nya itu tuh plus pasifnya TM ini baru empat loh pasifnya TM eh baru tiga ya ayah baru tiga kan maksimal itu lima oh iya satu lagi untuk persiapan di fase dua kalian wajib simpan kartu buffnya si Elizabeth jaga-jaga eh ya ngasih debuffnya banyak ya takutnya kalian feel Valenti sama area nya si Melodas gabak ga dispam gitu jadi jaga-jaga aja kan yang bisa ngapus debuff itu skill yang Valenti sama skill area nya si TM ya eh eh nah Elisabeth tuh sama Gloksonnya kalau misalnya liat fashion tuh itu fashion gila hehehe laking statnya si Tupai itu turun drastis ini bisa bantai nggak ya masalahnya nih ya si Melodas jadi batu jadi nggak bisa bantai kalau misalnya gua buang kartunya Valenti itu sayang banget takutnya nanti nggak bakalan bisa oh gitu oh mati tapi ya dalam juga ya mati ngasih debuff dulu kalau mau dalam demgnya si ultimatenya Glock sini ya gua belum 6 per 6 soalnya kayak akhirnya di fase 2 untuk di fase 2 tempat eh tempat dia bakal mati itu di sebelah kiri kalau pas satu kanan dia sebelah kiri nah ini gua pengen kasih percobaan ya kalian bisa lihat ya di sini kan katanya kalau misalnya mau sebelah kiri harus poison dulu esok dulu ya jadi gue ngikutin nih shock dulu terus urutan ya sesuai ya split gue nggak tahu harus ngacak atau enggak nah ini poison gue salahnya gini menggunakan ultimatenya dua kali ya menggunakannya ultimatenya dua kali entah kenapa dia malah pindah ke kanan tuh ya kalian bisa lihat malah pindah ke kanan bukan ke kiri mungkin karena gua pakai ultimate ya tapi udah gua coba sebelum-sebelumnya dia tetap ke kiri sih pakai ultimate sekali ke kiri tetap gua pakai yang tadi sesuai urutan shock bleed sama poison terus sama ultimatenya tm itu dia pindah sebelah kiri tapi gua nggak tahu lah entah dia ranma atau enggak atau misalnya cuma debuff dong kalau debuff gue udah pernah debuff doang itu dia beneran pindah ke kiri ya tapi gua nggak tahu kenapa dia pindah ke kanan yaudah selagi dia pindah ke kanan disini gua bantai yang bagian tengah ya nah bang kalo disini nyepam poison sengaja ya gua nyepam poison biar dia pindah jangan di sebelah kanan ya kecuali kecuali dia udah di tempat yang bakalan dia mati ya yang seharusnya dia di sebelah kiri itu baru gua nggak bakalan nyepam debuff sembarangan atau ultimate sembarangan nah ini poison sesuai sesuai gimmicknya sih ya poison itu bagian tengah ini kadang-kadang pindah kadang-kadang ga pindah loh ini dia hoki aja pindah sumpah kadang-kadang ga pindah serius gua kasih debuff poison kagak pernah pindah oke nih gua coba lagi pake ultimate Elizabeth untuk ultimate Elizabeth ngaruh juga ya walaupun dia ngasih damage nih plus ngapus ngapus bak ngapus iya ngapus debuff ya semoga dia pindah ke kiri nah ini gua langsung damagenya kasih ke sebelah kanan aja ya inget ya kita nggak boleh offset ke tempat yang dia mati kayak contoh di pasir 1 yang sebelah kanan kalian jangan sampai kayunya batang kayunya itu mati kalo nggak ya nggak bakalan bisa dibunuh nah kan nggak pindah dia ya kan cuman lompat doang cuman tetep di tengah nah ini gua bakalan coba lagi pake ultimate nya yang berdamage yang ngasih damage ke dia nah ini yang gua bilang dia ngasih debuff nya itu banyak banget ya sekali jalan itu satu satu area satu kadang-kadang dua kalo dia skill rank 2 itu dua ngasihnya eh ini gua ngasih ultimate semoga dia jadi ke sebelah kiri nah kan gua nggak dispam skill of Valentin nih jadi gue sekarang kalian persiapin buff buff nya si Elizabeth ya jangan sampai dihabisin di fase 1 yuk semoga pindah nah kan pindahan gua bilang ultimate itu 50-50 ya gua nggak ngasih debuff sama sekali dia pindah makanya yang tadi gua bilang ultimate sama debuff cuman satu itu 50-50 pindah tapi kalo kalian ngasih debuff yang sesuai urut yang tadi gua bilang sejak itu dia bakalan pindah ke tempat asal dia mati gitu 3 debuff itu ya nah ini banyak banget cuy sampai 3 gila nggak tuh untung masih ada oh ini nggak ya gua nggak nggak si buffnya Elizabeth ini karena udah tempat favoritnya ini langsung gua bantai pake area karena udah ngapus 3 debuff nih ya Valentin area udah pasti ngapus debuff melee ultimate nya juga termasuk ngapus debuff ya karena serangan all target nah sip nah mati nih yang tengah sama kanan udah enak jadi kita tinggal tunggu dia mati saja nah kalo sudah sampai sini ingat gua ini kalian wajib tunggu aja gua usah kasih apa kasih single targetnya melee lah atau skill yang bagus gitu kita bertahan lama aja ya bertahan lama aja sampai dia stance sebenernya di fase 2 itu bisa cepet kalo kalian di awal-awal langsung dia pindah ke sebelah kiri ya karena tadi gua sebelah kanan jadi laga lama kalo di sebelah kiri kalo dia udah stance itu dia nggak bakalan pindah lagi kalo nggak salah seperti itu nah ini kan dia stance nih seharusnya kalo misalnya kalian bisa pindahin dia secara di awal ya nggak kayak gua tadi itu bisa cepet kalian ngalahin dia di fase 2 karena pas dia udah stance dia bakalan dia bakalan ada debuff sendiri ya buah-buahan debuff abu-abu di diri sendiri kayak corrosion ke dia sendiri jadi dia bakalan mati sendiri nanti nih kalian bisa liat ya kalo dia selanjutnya nah tuh kalian bisa liat ya itu ada buah-buahan di atas darahnya dia tuh yang warna ungu seperti kita kalo stacknya ada 5 oh iya untuk di fase 2 ini buah-buahnya 5 ya kalo udah ada 5 stack dia otomatis jadi debuff abu-abu kayak si Tupai nah itu kan ada ini ya ada apa kayak corrosion gitu ngurangin HP nah ini emang dia counternya bukan bukan apa oh bukan stance counter tapi stance reflect ya jadi damagenya dikembalin ke kita berapa persen ya gue lupa kalian bisa liat keterangannya aja lah di skill nggak terlalu sakit juga sih jadi nggak bermasalah kalian buang-buang ini kan buang kartu-kartu ampas menurut gue sih buang-buang kartu ampas aja oke jadi tipsnya untuk fase 2 seperti itu misi kalian itu pindahin ke sebelah kiri terus tengah sama kanan mati nggak mati bebas sih yang penting kalian sudah sampai tahap stance menurut gue jadi kalian wajib di awal-awal pas udah fase 2 mulai itu wajib pindah ke kiri yang tadi gue bilangin jangan pake ultimate kalo bisa debuff aja shock, bleed, sama poison kalo udah stance dia gue yakin kayaknya nggak bakalan pindah nah ini kan berstack-stack lagi tuh korrasinya ada 2 kalo udah 3 itu udah dalam banget ya udah pasti dia otomatis mati sendiri hmmm nah ini demagenya sakit nih sih di glock seni ya rilis ya 270 doang sih oke dia left lagi nah ini dia abis ini mati liat aja ya mati sendiri dia untuk di fase 3 tidak ada yang perlu disiapkan untuk masalah skill-skill ya setelah kalian tapi kalo bisa buffnya si Elizabeth aja buat jaga-jaga itu kan kalo bisa liat sendiri dia mati di fase 2 oke lanjut di fase 3 yang kayak enaknya disini wah gue dapet pasif mat bagus banget ya yang ngurangin poin ultimate gue doang bukan ultimate dia ya bukan bertambah ultimate-nya si Tupai tapi gak masalah juga si yang berpengaruh menurut gue dan untuk di fase 3 disini gimmicknya kalian minimal ya seharusnya kalian harus bertahan selampak sampai 4 turn kalo bisa sampai ada debuff yang gambar love-nya retak alias HP-nya berkurang minimal sampai 4 stack kayak di floor 2 ya ada HP dan gue saranin kalian disini jangan pindahin dulu si Tupai-nya biarin aja di tengah alias kalian gak boleh pakai ultimate atau ngasih debuff area kalian fokus di sebelah kiri aja di sebelah kiri aja tuh ya kalo mau ngasih debuff single target aja di nah ini gua kasifnya lumayan bagus ya perfect sih menurut gue ini perfect buff ya dan kalo bisa juga kiri harus cepet-cepet mati kalo kalian udah 4 ya udah HP-nya udah 4 nah ini belum stuck abis ini ya turn pertama emang yang gak kita diliat kita konsisten gak di sebelah kiri terus gitu menurut gue seperti itu sih menurut gue seperti itu sih nah kalo mau ngasih area yang glock sini aja yang gak ngasih debuff aduh terlalu cepet tuh TM gua langsung mau matiin kiri nah tuh kalian bisa liat ya tuh gambarnya dia kalo bunyi stak nah itu ada debuff HP retak alias HP menurun bukan starter kait HP ya tapi HP doang menurun jadi HP-nya dia nanti gak terlalu banyak alias kita pake serangan yang gembel aja skill yang ampas itu bakalan kerasa sakit ini kita tahan sampai 4 turn ya kalo bisa dan enaknya itu kita bisa bertahan karena pasifnya kreator melodas kalo demon king melodas itu kurang ya paling 1-2 lah kita harus buru-buru gitu karena ya kalian tau sendiri itu untuk untuk survive-nya sedikit banget ya cuma modal pasifnya Ellie ini gak pake demon king melodas nah kalo ini tuh glee banget yang glee jadi ya walaupun Kalenty damage-nya juga rasa sakit gue yakin masih bisa bertahan lah dengan Holy Relic-nya si Elizabeth revive oke udah 2 nah ini gue tahan aja tuh ya kalian bisa liat oke oke kayaknya gue pake area aja dah area TM eh ini gue tetep gue gabungin aja sih gue gabungin aja skill Valenti yaudah gini aja lah 3 yaudah 3 berarti 1 lagi gue takutnya kalo pake skill TM malem mati tapi gue beneran agak takut sih ya kalo gue bertahan sampai patung tuh kalo misalnya tim gue nah terutama Valenti Valenti ini buat life kill-nya kurang kalo TM sih gue gak ngasih asosiasi bodo amat karena dia bakalan life kill-nya kenceng ini gue mau ulti Elizabeth takut pindah skill-nya juga ampas jadi gue yaudah terpaksa buang kartu Elizabeth demi dapet RNG-nya bagus lah ya oke gue pake TM lah ya gue gak berani ulti serius itu gak mati oke 4 kalo misalnya ini gak mati gue bakalan langsung lebas ya pasti dia pindah inget ya yang tadi gue bilang ultimate sama ngasih debuff area satu doang itu 50-50 ya 50 banding 50 tapi kemungkinan ya bisa pindah akhirnya gak mati oke langsung disini gue libas baru ultimate semua keluarin ultimate semua keluarin tapi kalian jangan offset nih TM kan ultimate lumayan dalam ya takutnya kalian offset itu yang sebelah kanan mati karena dia tempat yang bakalan mati itu harus di sebelah kanan kayak di pasal 1 jadi awas kalian offset sampai mati batang kayu yang sebelah kanan karena harus matiin yang sebelah kiri dan di tengah biar immortalnya berkurang satu persatu ya demi satu persatu oke jadi gue ngasih gini aja nah si pro ini tuh ya kalian bisa liat ya damage-nya aja sakit banget karena emang HP-nya dia udah menurun damage-nya sih seperti biasa 200 ya 300 cuma kan dia HP-nya itu kecil HP-nya kalo gak salah cuma 500 ribuan 700-an eh 1 juta lah ya 1 juta kalo kalian gak pake itu gak 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 pake gimmick rahasia wah sudaranya banyak banget ya ini kan termasuk gimmick rahasia menurut gue yang HP menurun jert yang keenaknya itu begini yang buat hapus the buff si Valenti sama si TM sama Elizabeth malah dia yang petrify si Glocks ininya selang random sih serius random banget sih tupai kalo nyerang entah itu statnya yang kecil defnya yang kecil attacknya yang kecil tapi lebih suka dia yang statnya lebih kecil ya kayak si Elizabeth makanya gue taro fokusnya ke Elizabeth karena dia emang HP-nya paling kecil juga power-nya juga paling kecil oke sekarang disini fokus inget ya kalo udah disini udah sebelah kanan kalian jangan 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 sekali kasih debuff kasih debuff yang si tupai nya jangan kalo tengah belum mati kenapa bahaya banget takutnya pindah oke karena gue udah udah berapa kali ulang karena gue mau pahamin dulu gitu biarin ngulang gue pahamin dulu biar gue ngejelasinnya itu enak oke nah ini dia udah patokannya ngasih debuff abu-abu satu kalo yang gue udah denger denger katanya kalo dia udah ngasih debuff abu-abu satu itu dia gak bakalan pindah ke tengah tapi gue udah ngerasain itu dia pindah ya itu dia pindah sementara gue ada record tanya pengen gue tunjukin kalian tapi ya udah udah males aja gitu pindah ya tetep pindah kalo gak percaya kalian coba aja ulti sama ngasih debuff coba aja bakalan pindah dia tapi ingat ya sekali lagi 50-50 ya kalo gue pindah loh serius gue kira engga makanya gue langsung ulti gitu eh tengahnya belum mati dia malah pindah ke tengah dan akhirnya apa dia gak pindah-pindah ke sebelah kanan padahal gue udah ngasih debuff debuff banyak ya kayak shock, bleed, sama poison tuh udah lengkap tetep aja waduh ntar lagi mati gue woi 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 valinti gue mati idih dikit lagi gila oke disini karena valinti gue udah mati udah pasti gue pake ulti lagian juga yang tengah udah apa discard ya udah pasti ini mati udah pasti ini mati coy gue yakin ini mati oke jaga-jaga pake langsung single target takutnya pake ultinya sih time gak mati oh mati oh mati nih mati diur nah oke cuy nah kalo misalnya udah mati dua-duanya ini kalian udah enak banget ya tuh udah sakit banget HPnya ini HPnya paling 700an lah ya 700an damagenya kita tetep 100, 200, 300 cuman dia HPnya itu sedikit nah ini tinggal aduk ketahanan aja kalian bisa liat efek immortality nya kalo dia sudah sendiri itu bakalan berkurang dengan sendirinya ya nah ini udah dua ini kalian saatnya waktunya bertahan jadi kalian harus pinter-pinter mainin ultimatenya Elizabeth sama pasifnya ya yang buat nambahin nah kayak gini ini kalo kita udah dikasih 2 debuff 2 debuff buah-buahan sakit banget ya korosin ya gila juga jadi gini aja valinti karena udah udah otomatis hapus debuff kali ya oh mele aja dah hmm gua jadi peterah kayaknya abis ini dia debuffnya hilang semua dah karena ini petrify jadi gua gak berani ee kartu buffnya si Elizabeth ini gua patahin nah tuh lumayan loh kenapa seteranya berapa tuh 30% 30% satunya 15% satunya 15% oke petrify oh sakit banget gila wih lu udah mau mati ada ada Ini mati gak ya kira-kira Kayaknya sih mati Ini mati ya Ini mati coy Kayak gini Nah sip Oke ya Ini udah mati Kalian bisa liat Immortality udah hilang semua ya Karena emang dia udah sendiri Dia bakalan hilang sendiri Tinggal aduk ketahanan aja Oke sip Ini dia jadi pake TM Bener-bener enak Survive Gapapa lama Damagenya kurang sakit Yang penting kalian bisa Survive Dan dijamin 100% Mulangnya itu jarang ya Yang penting kalian udah paham Untuk pasifnya Oke perfect gue lah ya Darahnya penuh semua Oke jadi itu saja Untuk floor 3 Apabila gue penjelasannya Ada yang kurang Atau ada yang salah Mau dikoreksi aja di kolom komentar Buat para suhu yang sudah Sering ke floor 3 Karena gue juga gak terlalu paham itu Untuk yang masalah pindah-pindahnya ya Terutama Ultimate sama ngasih debuffnya Terus juga sama debuffnya Sesuai urutannya gimana Apakah harus shock dulu Bleed dulu atau poison dulu Atau sesuai Misalnya dia pindah ke kiri Kan harus shock dulu Apa shock Terus bleed Baru poison Kalau misalnya mau pindahin ke kanan Harus bleed dulu Terus poison Baru shock Gue gak terturutannya Atau random Nah itu yang masih Gue belum paham ya Sama pindahin Pindah 50-50 Ultimate 50 banding 50 Dia sering pindah Sama sering enggak Padahal gue berharap pindah Dia malah enggak Giliran gue gak berharap pindah Dia malah pindah Seperti itu ya Gue sering Di floor 3 Seperti itu Oke jadi untuk TM ini Worth it sekali Holy Relic-nya ya Ini showcase-nya luar biasa lah Lumayan lah Sekarang gue bisa udah Nyepang floor 3 Tapi kita tunggu aja Nanti untuk hero Khususnya Gue yakin pasti Ragnarok Ragnarok lagi Dan karakter cewek Pastinya Ya gue yakin ya Karena seluruh demonic beast Itu karakternya cewek Holy Relic-nya Terus anggotanya Apa Itunya Ragnarok lah ya Khusus Ragnarok Oke jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang sudah nonton Sampai jumpa di next game berikutnya Salam Grand Sampai jumpa di next game berikutnya Sub indo by broth3rmax